5 ya ya benar iya bu oke kalau seperti itu kita mulai saja ya untuk presentasi hari ini ibu buka dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi bu pagi bu oke sebelum sebelum kita mulai pelajaran hari ini biologi untuk kelas C D dan E ya sebenarnya ya tapi kita melakukan presentasi sebelum kita memulai makalah kita berdoa menurut agama dan keputusan kita masing-masing semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah berdoa mulai berdoa selesai oke karena kita sudah lewat 18 menit di jam ibu silahkan untuk kelompok 6 ya mempresentasikan hasil presentasi kelompoknya ya dan silahkan kalau misalkan nanti ada tanggapan dari teman-teman dari kelompok lain dipersilahkan oke kelompok 6 sudah kelihatan semoga teman-teman kelihatan sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 ingin presentasikan BPT Biologi yang berangkatakan saya sendiri Yonatan Rinaldi Setrio Adi Nogroho Muhammad Iqbal Depi Marianti dan Siti Aprianing Tias ada pun materi kami yaitu kelompok api terberata atau inverter berata inverter berata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang ciri khas api terberata tidak adanya tulang belakang pada punggung organisme multiselorer terdiri atas banyak sel bergerak cenderung lambat dan berukuran kecil pada inverter berata ada beberapa jenis kingdom terkhususnya yang kami bahas yakni puripera dan kuelenterata kuelentera saya persilahkan untuk pembaran materi kepada Setrio Adi Nogroho dipersilahkan oke disini saya akan menunjukkan dari teman saya yaitu yang pertama puripera puripera dapat diartikan hewan yang memiliki puri pada struktur tubuhnya kata puripera berasal dari bahasa latin porus yang berarti lubang kecil atau puri dan pere yang berarti mempunyai pada sebagian besar puripera hidup di laut dangkal sampai kedalaman 3,5 meter mereka hanya satu suku atau familia yang hidup di habitat air tawar yaitu Spongilidae ciri khas puripera satu bentuk tubuhnya menyerupai fas atau jambangan dua habitatnya di perairan tiga perkembangan berlangsung secara kawin dan dan dengan pembentukan tunas klasifikasi kelas puripera satu kalkare kalkare adalah salah satu kelas puripera yang perlu kami kenali anggota kalkare ini merupakan para spons berkapur dimana seluruh rangkanya terdiri dari spikula kalsium karbonat atau seperti jarum ciri khas kalkare ciri khas rangka tubuh bersifat kalkareus karena spikulanya mengandung kalsium karbonat atau kapur contohnya sekiva SP kerantia SP dan sikon SP kedua hexatilineda hexatilineda merupakan pelas provera yang habitatnya di lautan dan biasanya disebut juga dengan sponge gelas atau kaca ciri khasnya mengandung banyak benang silika atau kresik CO2 contohnya epletela aspergillium peronema dan helonema dan helonema helonema ketiga demospongi jenis sponge yang sering ditemukan di lautan adalah jenis demospongi ini bahkan kelas provera satu ini juga dapat ditemukan di air tawar ciri khasnya apabila ada yang memiliki rangka rangkanya tersutun dari serabut serabut spongin dengan sekula dari zat silikat contohnya spongi SP kali spongi SP dan kolinias SP B koelenterata masifikasi kelas kolifera pertama hidrozoa hidrozoa adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film seni daria ciri khasnya yaitu hidup secara kolini dan soliter contohnya adalah obelia dan hidra yang kedua yaitu skipozoa skipozoa adalah salah satu dari tiga kelas film koelenterata skipozoa berasal dari bahasa Yunani skipo adalah mangkuk dan zoa adalah hewan ubur-ubur adalah sejenis binatang laut tak berturang belakang yang termasuk dalam film seni daria ubur-ubur yang dimasuk di sini adalah hewan dari kelas skipozoa ciri khasnya yaitu pada sekitar mulut terdapat empat lengan dengan terdapat nemactopsis yang berfungsi melemahkan mangsa contohnya adalah ubur-ubur baik yang selanjutnya yang ketiga antozoa antozoa adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film cinidaria antozoa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri antos berarti bunga dan zon berarti hewan antozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga yang meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang ciri-ciri khas kalkarya terdiri memiliki bentuk yang menyerupai bunga mempunyai warna yang beragam dan contohnya akrodora dan diploria contoh lagi akrodora dan diploria dan kesimpulannya puripera adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang kita ketahui namanya puripera yaitu memiliki puri atau lubang pada sekujur tubuhnya queren terata hidup di air secara kloni atau berkelompok dan mempunyai warna beragam sekian presentasi dari kami kami ucapkan terima kasih ya terima kasih untuk kelompok enam atas penyajiannya silahkan apa poloinya di stop dulu oke terima kasih silahkan teman-teman kelompok tujuh lapan teman-teman ada yang mau ditanggapi hai bapak ada yang mau ditanggapi dari penyajian temannya sudah mengerti atau sudah memahami untuk pembahasan VT berat apakah masih ada yang kurang lengkap apakah sudah cukup lengkap apakah sudah lengkap halo bapak sudah pada bangun Muhammad Iqbal videonya diaktifkan oh sudah aktif ya kalah sama manusia yang di belakang saya kira ini tuh tadi Muhammad Iqbal tapi oh ternyata perempuan oke maaf saya sakit mata iya gak apa-apa gak apa-apa Alhamdulillah masih bisa mengikuti ya Devi ya gak apa-apa ya oke yang lain ada gak ada gak ada ya oke kalau tidak ada Ibu yang akan menanggapi ya untuk kelompok 6 kalau Ibu lihat dari makalahnya untuk PowerPointnya udah cukup ini ya walaupun masih narasi bentuknya gitu ya tapi sudah ada poin-poinnya yang akan disampaikan nah sebenarnya kalau untuk APT Berata itu kan gak cuman dua kelompok ya kelompok 6 ya Ibu mau tahu dulu kenapa cuman dipilih dua kelompok itu saja yang dibahas sedangkan APT Berata kan masih ada beberapa kelompok yang lain ya ada ada enam kelompok secara umum untuk APT Berata tapi yang dibahas teman-teman kelompok 6 cuman dua alasannya karena di materinya bu materi oh iya kita bagi ya dua bu oke berarti masih masih ini ya masih masih gak ngantuk ya karena karena APT Berata ini lumayan banyak ya kelompoknya gitu kalau cuman satu kelompok yang ngebahas lumayan tuh banyak nanti kelompok bahasannya jadi dibagi jadi kelompok 6 ini membahas tentang APT Berata kelompok Florifera dan Kvalenterata seperti itu ya hewan berpori dan hewan berongga seperti itu yang sudah dijelaskan sama teman-temannya tadi ya seperti apa ciri-ciri hewan berpori seperti apa ciri hewan berongga dan perbedaannya antara kedua hewan tersebut jelas ya tadi ya perbedaannya ya oke selanjutnya kalau ibu lihat naskahnya masih ada naskahnya yang tidak diedit ya apakah bikinnya kebut semalam apa emang sudah dipersiapkan tapi yang ibu amati apakah ini karena bentuknya di word ya di word itu kadang bisa berubah gitu ya tapi untuk penulisan secara umum masih kurang mengikuti kaedah ilmiah seperti itu nah umumnya penulisan kaedah ilmiah itu kan rata gitu ya seperti itu spasinya terus kemudian karena ini sudah ada yang rata gitu tapi ada yang masih rata kiri seperti itu ya untuk naskahnya bisa dilihat dari halaman halaman dari awal kayaknya ya dari hal pembahasan halaman 3 sampai ke belakang itu teman-teman kontok 6 tidak di edit ya seperti itu jadi hasil copy pastanya masih nampak seperti itu ya ya maaf ibu kemudian disaran nah ini perhatikan ya teman-teman boleh ibu dibuka jadi host jadi co-host mungkin ibu mau melihatkan ke teman-teman yang lain bisa bisa aja langsung presentasi ibu oh bisa ya bisa screen ibu kelihatan ya kelihatan kelihatan nah ini punya naskah teman-teman kelompok 6 kan ibu sudah ada kasih pengumumannya ya bentuknya sesuaikan dengan kaida penulisan ilmiah seperti itu nah kalau seperti ini ini akan kelihatan sekali kalau kita masih menggunakan copy paste kenapa ibu bilang copy paste karena teman-teman dari kelompok 6 maaf ya kelompok 6 jadi contoh ya ini semua daftar pusatannya dari online gitu ya seperti itu dan sedangkan peraturannya aturan penulisannya untuk tugasnya sudah disebutkan tidak semuanya dari online seperti itu ya karena dari online jadi tinggal copy paste saja jadi tidak diedit seperti itu ya ini ratanya tidak rata tengah gitu ya ratanya rata pinggir kiri nah terus kemudian daftar pusatannya juga seperti ini ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman kalau kita mau mengambil dari online itu boleh tapi sumbernya harus yang bisa dipertanggungjawabkan kan sudah dikasih dikasih warning ya untuk online itu diambil dari jurnal atau publikasi ilmiah kan ya nah ini teman-teman masih menggunakan hotspot atau blogspot atau penulisannya kita tidak tahu dari siapa oke ini ciri-cirinya tentang kolenterata tapi www-nya dari bola.com nyambung gak sih kalau kita amatin gitu atau kita tarik garis lurus nyambung gak yang menulisnya www-bola.com tapi yang dibahas tentang biologi itu yang pertama gitu ya jadi harapannya kita carilah blog itu yang sesuai seperti itu ya yang ilmiah seperti itu ya penulisnya ya teman-teman ya gitu nah terus kemudian ini maksud ibu disaran kalau kita sudah menggunakan angka 1, 2 tidak perlu lagi ada ini ya ini gak perlu seperti itu paham ya paham bu iya bu itu gak perlu lagi membazir membazir gitu ya nah ini gak perlu gak perlu lagi kita sudah menggunakan angka saja seperti itu ya nah seperti itu iya bu oke mungkin tanggapan dari ibu itu untuk isi sudah mewakilin walaupun tadi daftar pustakanya masih kita ragukan ya sebenarnya seperti itu bener gak sih orang biologi atau orang kesehatan yang menulisnya seperti itu karena kita gak tahu kapan juga kalian mengutipnya kapan kalian mengambilnya siapa gak kelihatan disini ya walaupun materi yang disampaikan mereka itu tentang biologi seperti itu ya kelompok 6 ya oke itu dari ibu ada ada sanggahan dari kelompok 6 ada ya bu menerima saja ya menerima semakin ke atas banyak tugas-tugas penulisan naskah seperti ini nantinya seperti itu karena kan sudah mahasiswa bukan siswa lagi jadi diharapkan kalian belajarnya individu seperti itu banyak belajar mandiri seperti itu ya seperti itu ya kok Melisa sama adek rame sekali ya kenapa ya lagi sibuk apa ya teman-temannya yang lain antem-antem saja tapi kok yang berdua sibuk sendiri fokus dulu ya ini sama aja kita seperti di dalam ruangan gitu ya seperti itu karena masih penilaian oke oke sudah kelompok 6 tidak ada lagi ya tolong diperhatikan kalau sudah tidak ada lagi kelompok 6 silahkan lanjut kelompok 7 apakah sudah terlihat Ibu PPT-nya sudah sudah silahkan baik selamat pagi disini saya dari disini saya adalah moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yaitu Adoktaulandari Riniyati Dita Putri Nabila Melisa Henni Pratiwi dan Nur Izati disini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi hewan alfortebrata yaitu cacing yang akan disajikan oleh rekan saya Melisa Henni Pratiwi baiklah disini saya akan menyampaikan pengertian dari Plaiti Helmintes Nemati Helmintes dan Anelida yang pertama yaitu Plaiti Helmintes nama Plaiti Helmintes berasal dari bahasa Yunani yaitu Plaiti yang berarti pipi dan Helmin yang berarti cacing dan juga Plaiti Helmintes ini adalah film dalam kerajaan Animalia film ini mencakup semua cacing pipi kecoli Nematra yang dulu merupakan salah satu kelas pada Plaiti Helmintes yang telah dipisah dan yang B Nemati Helmintes istilah Nemati Helmintes berasal dari bahasa Yunani yaitu Nematos yang berarti benang dan Helmin yang berarti cacing cacing kelompok ini memiliki tubuh berbentuk gilik kemanjang sehingga disebut cacing gilik dan juga Nemati Helmintes ini memiliki saluran pencernaan yang lengkap terdiri atas mulut efogus usus dan anus tetapi tidak bercabang dan yang C yaitu Anelida istilah Anelida berasal dari kata Analus yang berarti cincin kecil audus yang berarti bentuk dan Anelida ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang tersusun memanjang sesuai dengan sumbu tubuh akan disajikan oleh rekan saya Deni Yati baik ciri-ciri Palti Helmintes tubuh simetri bilateral belum memiliki sistem peredaran darah anus dan rongga dada triboblastik tersusun tiga jaringan yaitu extodrem mesodrem endodrem dan memiliki alat pengisap atau suker sistem sarap masih sederhana yang disebut sistem sarap tangga tali alat ekskresinya disebut protonepredia yang berakhir dengan sekumpulan sel yang disebut sel api Palti Helmintes dikelasifikasikan menjadi tiga yaitu pertama kelas turbelaria atau cacing berambut getar satu-satunya kelas yang hidup bebas memprasit contohnya planaria kedua kelas trematoda atau cacing isap memiliki dua suker contohnya paskiola hepatica cacing hati pada ternak sistosoma SP paragonimus westernmani cacing paru paskiolopsis busti ketiga kelas kestoda atau cacing pita tubuhnya terdiri rangkaian segmen-segmen yang masing-masingnya disebut proclotid kepala disebut sofes punya suker perkaitan rostelum terbuat dari kipin mengalami peristiwa strobilasi yaitu pembentukan segmen segmentasi contohnya taenia solium cacing pita pada manusia dengan hospes babi taenia saginata cacing pita pada manusia dengan hospes sapi dipilabotrium latum prasip pada manusia dengan perataran katak sawah ikan dan chilclops selanjutnya akan dibaca oleh Dita baik mematel 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 ciri-cirinya yaitu bentuk tubuhnya gilip memanjang dia multiseluler atau yang mempunyai banyak sel dia hidup sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup lain dia memiliki tiga lapisan jaringan yang disebut dengan tripoblasti selanjutnya dia memiliki rongga tubuh sembuh yang disebut dengan pesudus selamata atau selam sembuh tubuhnya berbentuk bilateral simetris atau yang dimaksud dengan bagian tubuhnya terbagi dari dua yaitu bagian atas dan bagian bawah dilapisi kutikula kutikula itu berfungsi untuk melindungi dirinya memiliki sistem perkenaan yang lengkap terdiri atas mulut esopagus husus-husus dan anus tidak punya pembuluh darah dan sistem respirasi jadi pertukaran gasnya berlangsung dengan cara difusi melalui seluruh permukaan kulitnya organ reproduksi jantan dan betina terpisah terpisah dalam individu yang berbeda dan cara berkembang biaknya bisa dengan cara bertelur vitipar ataupun parthiogenesis klasifikasinya ada dua yang pertama ada nematoda tubuh nematoda itu berbentuk seperti pulsifom atau bulat panjang dengan ujung meruncing tubuh cacing jantannya lebih kecil dibanding cacing betina dan ekor cacing jantan melingkap contohnya seperti nekator americanus yaitu cacing tambang asparis lumbricoides yang disebut dengan cacing gelang oxyuris termicularis disebut dengan cacing kermi utreria bencropi yaitu penyebab filariasis atau elanfantiasis yang disebut dengan penyakit geja yang kedua ada nematomorpha yaitu menyerupai rambut bagian ujung posterior cacing cacingnya bercabang dua contohnya gordius SP dan nektonema SP slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Okta Wlandari baik disini ada pilum anelida pilum anelida ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang dan tersusun atas ruas atau segmen segmen-segmen tersebut bersifat metamerik artinya setiap segmen memiliki kesamaan struktur baik bentuk maupun organ dalamnya dengan segmen yang lain lipoblastik selomata atau disebut juga dengan selom sejati yaitu hewan yang memiliki rongga di dalam tubuhnya dan rongga tersebut dilapisi oleh jaringan yang berasal dari jaringan mesoderem hidup di perairan mempunyai kepala bagian antar segmen terdapat rambut kecil disebut seta seta ini berfungsi untuk menggali substrat dan memegang pasangan saat populasi serta sebagai alat gerak cacing tanah sistem pencernaan lengkap sistem sarap tangga tali sistem ini yaitu sistem yang terdiri dari sepasang timpul sarap yang disebut juga dengan ganglia dan dua tali sarap yang memanjang dan bercabang-cabang melintang seperti tangga tali sistem respirasi melalui seluruh permukaan tubuh yang artinya hewan ini memanfaatkan permukaan kulitnya untuk bernafas dan berekspresi dengan nephidia anelida diklasifikasikan berdasarkan sedikit banyaknya seta ada tiga kelas yang mencakup film ini yang pertama yaitu kelas policeita disebut juga dengan cacing berambut banyak tubuh policeita memiliki kepala yang jelas tubuhnya ditutupi oleh banyak seta umumnya policeita ini hidup di laut contoh dari kelas ini adalah nereis virens atau disebut dengan kelabang laut risides oele atau cacing wawo eonis viridis atau cacing pololo kelas yang kedua yaitu kelas oligoceita oligoceita ini merupakan kelompok cacing yang berambut sedikit pada segmen ke-32 sampai dengan ke-37 tubuhnya terdapat struktur yang menyerupai pelana yang dinamakan klitelum klitelum ini fungsinya untuk menghasilkan kokon yaitu selubung berlindung telur anggota ini meliputi peretima dan lumbricus teretis yaitu cacing tanah perbedaan peretina dan lumbricus teretis ini adalah peretina sebutan untuk cacing tanah di benua asia sedangkan lumbricus teretis sebutan untuk cacing tanah di benua amerika ukuran lumbricus teretis ini lebih besar daripada peretina kelas yang ketiga yaitu kelas hirudinae pada anggota hirudinae tidak dijumpai seta atau parodia kepalanya pun tidak jelas hirudinae merupakan cacing penghisap darah contoh yang paling dikenal adalah lintah atau disebut dengan hirudomedicinalis ada pula pacet atau disebut dengan hemadipsa javanica yang membedakan lintah dengan pacet adalah lintah habitatnya hidup di air sedangkan pacet hidup melekat di dedaunan dan batang pohon yang lembab lintah memiliki ukuran tubuh besar daripada pacet untuk pembahasan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Nur Izati baik selanjutnya pembahasan tentang peran platihelmintes nemadelmintes dan anelida bagi kehidupan yang pertama platihelmintes platihelmintes secara umum kurang menguntungkan manusia dan hewan karena sebagian besar ia merupakan parasit pada manusia dan hewan terutama untuk kelas trematoda dan chestoda contoh dari kelas trematoda seperti fasciola hepatica atau yang disebut cacing hati pada ternak dan contoh dari kelas chestoda seperti tenia saginata atau cacing pita pada manusia dengan host pes sapi namun dalam ekosistem platihelmintes berperan sebagai penyusun rantai dan jaring-jaring makanan untuk yaitu sebagai konsumen kemudian yang kedua peran nemadelmintes bagi kehidupan sebagian besar anggota nemadelmintes merupakan parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia hewan dan tumbuhan dan yang terakhir peran anelida bagi kehidupan meskipun ada anggota anelida yang merugikan pada umumnya mereka menguntungkan manusia seperti cacing tanah banyak digunakan orang sebagai pakan unggas dan umpan untuk memancing ikan baik demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih oke terima kasih kelompok tujuh ya kelompok tujuh powerpointnya di stop dulu oke ada tanggapan untuk kelompok tujuh gak ada untuk kelas cacing kelompok tujuh pembahasan tentang cacing ya atau fermes gitu jadi termasuk hewan yang tidak bertulang belakang atau hewan lunak ya yang tumbuhnya simetris bilateral tadi ya sudah jelaskan sama temannya jadi di kelompok cacing ini ada tiga kelompok ya tadi platithelmintes nematelmintes sama anelida ya tadi sudah jelas juga dijelaskan sama kelompok tujuh ciri-cirinya dan kriteria dari masing-masing kelompok cacingnya itu seperti apa nah yang terakhir adalah tadi lintah nah lintah ternyata juga termasuk ke dalam kelompok cacing anelida seperti itu ya ada pacat ada lintah nah jadi yang mana lintah yang mana pacat tadi juga sudah dijelaskan ya karena selama ini mungkin kita menganggap sama itu lintah dan pacat ya ternyata lintah dan pacat itu berbeda dan beda tempat hidup juga ya tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya jadi kelompok yang kedua untuk hewan apetebrata itu adalah cacing ya seperti itu tadi yang sudah dijelaskan kelompok yang keenam itu adalah hewan yang berongga gitu ya yang berpori sekarang adalah hewan cacing yang berbentuk bertubuh lunak seperti itu untuk kelas cacing sudah jelas tadi juga sudah ada peranan-peranan ya manfaat dari kelas cacing seperti itu ternyata hewan-hewan kecil ini juga ada manfaatnya juga ya seperti itu walaupun badannya kecil tetap ada manfaatnya untuk sesama makhluk hidup ya seperti itu oke untuk makalah ada ibu tanggapin sedikit ya untuk powerpointnya bagus ya sudah jelas poin-poinnya disampaikan seperti itu untuk kelas cacing tapi untuk naskahnya sama ya kekurangannya penulisannya masih belum seragam sudah ada yang bentuknya rata tengah tapi masih ada yang belum diedit mungkin kelupaan karena kita menggunakan spasi biasanya spasi itu kan menggunakan bentuk baru seperti itu jadi masih menggunakan rata pinggir seperti itu nah terus penulisan daftar pustakanya juga boleh mau ibu share screen lagi bisa boleh ibu boleh ibu ini ya untuk kelompok ini ya kelompok tujuh ini ya maksud ibu tadi ini tadi kan kelompoknya nggak ada ya ibu tambahkan kelompok tujuh jadi harus lengkap identitasnya ya nanti biar dosen saya khususnya gitu tidak tidak nyari ini kelompok berapa walaupun ada nama temanya gitu ya ada nama judulnya tapi nggak ada nama judul kelompok tadi ibu tambahkan ini terus kemudian tadi nah nah ini kan sudah nih kalau kita cek kan sudah rata tengah nih ya seperti itu nah biasanya kalau kita enter ganti spasi ganti halaman nah ini masih nah itu jadi dia akan berubah nah seperti ini nah ini kan belum rata tengah nih yang ini nah ya kan masih rata itu nah jadi untuk penulisan karya ilmiah itu apapun kalau misalkan belum ada panduannya gitu ya kita menggunakan penulisan cara ilmiah secara umum secara umum itu biasanya menggunakan rata tengah ini ya rata tengah itu ini maksudnya rata tengah itu rata kiri kanan gitu loh seperti itu kalau di tengah ini gitu ya kalau di tengah ini kalau ini menggunakan yang paling belakang ini yang rata ke seluruh seperti itu nah itu ya ini juga masih kayaknya masih dalam bentuk entah online tapi ibu lihat di di daftar perusahaan yang nggak ada dari online ya buku semua untuk kelompok tujuh gitu tapi mungkin ini pengetikannya yang belum di edit seperti itu sudah bagus ada tampilan-tampilan dibantu dengan gambar nah tapi kalau misalkan teman-teman memasukkan gambar ini harus ada ada keterangannya ini gambar apa gitu ya ini nggak ada gambarnya kan ini gambar apa bentuk reproduksinya atau seperti apa bentuk cacing pipih bentuk cacingnya cacing pipih ini ya pelatih telemintes ya kalau itu menunjukkan ini adalah gambar cacing berarti disini kasih keterangan gambar satu kalau misalkan belum ada gambar jadi tulis gambar satu ini apa bentuk cacing ini ya ini kan mau menggambarkan ini kan ya seperti itu ya ya buku nah jadi dikasih keterangan gitu nah seperti itu jadi kita tahu ini gambar apa gitu ya seperti itu ya kelompok yang lain juga jadi gambarnya ini ada keterangannya gitu sama ini juga ini apa gitu ya seperti itu nah ini apa gitu walaupun di atasnya ada siapa tahu ini oke ini bentuk tapi mungkin saja orang menaksirkan ini bentuk reproduksi kah atau bentuk apanya kayak gitu ya jadi harus kasih keterangan seperti itu oke nah ini kenapa timbul ke tengah ini kenapa timbul ke tengah dua satunya yang tadi ya platis elementnya satu ya satunya tadi kan disini disini ya disini ya kenapa duanya di tengah nah ya dicek lagi kan satunya satunya tadi ini kan nah satunya kan disini nih gitu ya jadi seragam gitu sama kan sama gak sama ya enggak toh sama ya sama ya jadi dilihat ininya apa spasinya harus sama antara poin yang di atas dengan poin selanjutnya seperti itu ya gitu ya teman-teman nah ini biasanya sih halaman sendiri gitu ya perbab itu biasanya halaman sendiri nah terus ini kan tugas makalah ya bukan penelitian jadi teman-teman jangan ada kata penelitian disini sesuaikan dengan tugasnya apa gitu kalau misalkan nanti penelitian gak apa-apa sarannya untuk penelitian tapi karena ini pembelajaran ya sarannya kita sesuaikan dengan untuk pembelajaran seperti itu ya ya ini ya kata-kata penelitiannya seperti itu jadi gak ada kata penelitian kan kalian kan gak melitih kan ya apakah melakukan penelitian dulu sebelum menulis tidak ya jadi kita kan mengutip di sumber pustaka ya gitu jadi tidak ada penelitian disini jadi tidak menggunakan penelitian seperti itu nah terus daftar pustaka daftar pustaka juga harus menggunakan kaedah penulisan daftar pustaka secara umum ada nama pengarang ya tahun tahun terbit judul buku kota terbit gitu ya penerbitnya siapa seperti itu jadi harus disesuaikan seperti itu paham sampai disini ya teman-teman nah jadi untuk penulisan seperti itu ya mungkin itu sih masukannya untuk penulisan gitu ya untuk penulisan untuk isi karena sudah perbab gitu ya per perbahasan alhamdulillah sudah sudah mewakili isinya seperti itu ya tapi penulisan saja yang kita masih harus sambil belajar karena kalian masih baru ya seperti itu walaupun mungkin di SMA juga ada sering ya bikin penulisan ilmiah ya seperti itu oke mungkin itu sih tanggapan dari ibu ada yang mau ditanggapin ibu berarti untuk penulisan daftar pustakanya tadi sudah benar ya penulisan daftar pustakanya masih enggak seragam coba kita lihat eh sorry untuk penulisan daftar penulisan daftar pustakanya masih enggak seragam kalau kita lihat kan kalau penulisan daftar pustaka itu ada menggunakan American style gitu ya atau menggunakan Harvard style seperti itu nah kita menggunakan yang mana seperti itu oke ini namanya apakah namanya lazimnya tidak ada titel ini DRH titel ya DRH ini dokter hewan ya titel lazimnya kalau daftar pustaka enggak pakai titel itu yang pertama yang kedua biasanya nama pertama itu jadi nama kedua dan biasanya disingkat seperti itu umumnya disingkat ini kan mungkin namanya Sri Pujianto ya nah Pujianto titik S biasanya tapi kalau kita tahu nama lengkapnya enggak apa-apa kita mengetuliskan tapi harus seragam jangan ada yang disingkat untuk yang penulis berikutnya oke ini kan sudah semua nih tidak ada singkatan ya oke silahkan saja tapi kalau mau disingkat biasanya sih ada singkatan untuk nama yang kedua oke ini nama buku nama identitasnya ya buku ini kan buku seperti itu buku ini buku oke ini kota terbitnya ya kota terbit nah apakah kota terbit dulu atau pengarang dulu pengarangnya dulu tapi ini sudah seragam ya sudah seragam gitu ya ini penulisannya penulisannya jadi kalau disini kita melihat pengarang tahun ya judul buku judulnya judul buku kotaknya ya kotak kotak ini kotaknya mana ini enggak ada modul modul training enggak ada kotaknya eh suka bumi ini ya suka bumi ini Jakarta Selatan ini Malang ini penerbitnya ya penerbit juga serangkai penerbitnya Widina penerbitnya Sifve Jejak penerbitnya kawan pustaka ini oke ini sudah benar tapi biasanya kalau emang kita satu spasi ya satu spasi seperti ini ya tapi biasanya dikasih jarak seperti itu ya tetap berjarak gitu walaupun dia satu spasi tetap berjarak umumnya emang daftar pustaka satu spasi nah seperti ini 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 dua satu jadi dua baris ya ya kan nah ini dua baris biasanya sih di ke dalam gitu ya jadi biar ada identitasnya apa ketahuan gitu seperti itu seperti itu dia satu spasi tetap tapi berjarak kita lihat ini satu setengah ya kalau daftar pustaka biasanya satu spasi satu spasi biasanya kalau daftar pustaka umumnya satu spasi daftar pustaka daftar isi kata pengantar itu satu spasi jadi seperti ini harusnya penulisan daftar pustakanya nah terus ini menggunakan ini kan biasanya titik ya titik 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 ada yang titik dua memang untuk setelah kota terbit ke pengarang itu ada titik dua ada yang titik satu kita seragamkan mau titik dua apa titik satu umumnya sih biasanya titik satu semua gitu ya tapi gak apa-apa kalau ini sudah seragam diseragamkan kita tadi makanya mengikuti style penulisan siapa daftar pustakanya gitu gitu ya Dita ya udah udah bener saja gitu ya tapi tadi aja spasinya tidak seragam yang pasti sudah mewakili ini semua pengarang yang mengarangnya siapa tahun terbitnya kapan nama bukunya apa kalau itu buku kalau di jurnal jurnalnya apa kotanya terbit kota terbitnya kalau jurnal biasanya lengkap ya ada kolume isu keberapa terbitan keberapa halaman berapa itu kalau jurnal biasanya seperti itu oke sampai sini bisa dipahami ya kolompok tujuh enam lapan ada yang mau ditanggapi lagi cukup ya cukup bu oke siapa tuh oke kalau misalkan cukup kita lanjut ke kelompok lapan ya iya bu iya bu oke silahkan kelompok lapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang terlalu diberikan untuk kami pada kesempatan kali ini kami dari kelompok delapan akan menjelaskan tentang materi klasifikasi hewan apertebrata di kelompok delapan kami ada lima orang yang saya sendiri normalia berthariana klara intan elmaria dan marcella disini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian apertebrata 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 adalah golongan hewan yang tidak bertulang belakang disebut juga dengan impertebrata apertebrata mencakup semua hewan kecuali hewan apertebrata yang contohnya seperti hewan species reptil amphibia apes dan mamalia contoh apertebrata adalah serangga ubur-ubur haida cumi-cumi dan cacing ampertebrata mencakup sekitar 97% dari seluruh anggota sendom animalia sama rak membagi ampertebrata ke dalam dua konflok yaitu insektar dan permes semua hewan tergolong ke dalam jenis hewan ampertebrata kecuali hewan reptil yang seperti saya sebutkan tadi dan hewan yang termasuk ke dalam jenis vertebrata atau hewan berturang bakang beberapa diantaranya contohnya seperti sapi ikan ular dan masih banyak lagi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Bertariana untuk menjelaskan tentang klasifikasi hewannya klasifikasi apertebrata bagian meluska pengertian meluska meluska adalah kelompok hewan yang simpannya tribo gratik selomata dan impertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler reproduksi meluska meluska merupakan hewan hermaprodit yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu tetapi ada juga alat kelamin terpisah atau berumah dua oleh karena itu cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal peranan meluska meluska dapat juga dijadikan bahan-makanan seperti cumi-cumi sotong kerang dan dapat juga dijadikan priasan seperti kerang dan tirang dan dijadikan obat maf obat maf seperti serbuk cangkang kerang laut selanjutnya struktur tubuh moluska tubuh moluska mempunyai tiga struktur utama antara lain kaki masa visceral dan mantel ciri-ciri moluska yang pertama mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi yang kedua mempunyai lunak dan tidak berluas-luas yang ketiga merupakan triboblastik selamata yang keempat merupakan hewan impertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang yang kelima hidup jahit dan di darat yang keenam mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syarat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya contoh hewan moluska yang A tiram batu atau bisa disebut acinnya SP bagian B kerang atau bisa disebut amedera SP C kerang hijau atau bisa disebut maithilus viridis D sotong atau bisa disebut epis SP E cumi-cumi juga bisa disebut logos SP F remis bisa disebut rebicola javanica bagian G bilicius 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 bisa disebut juga acetina bilicius sistem organ moluska yang pertama sistem peredaran darah moluska yang kedua sistem pencernaan moluska yang ketiga sistem saraf moluska yang keempat sistem ekskresi moluska yang kelima sistem reproduksi moluska klarifikasi moluska Ampriniora Ampriniora adalah jenis moluska yang masih primitif Ampriniora mempunyai tubuh sintairi biletral Cepopoda Cepopoda hidup di laut atau di pantai mempunyai cangkang yang tajam bentuk seperti trompet mempunyai kaki kecil di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang Gastropoda Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki hidupnya di darat air tawar maupun air laut Cap Halopoda Cap Halopoda memakai kepalanya sebagai alat jarak mempunyai endoskeleton endoskeleton atau tampak keduanya tubuhnya simetri biletral Plasciopoda atau bisa disebut gervalvia oleh spoda mempunyai bentuk kaki seperti kepala yang terletak di anterior bilifila merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian mempunyai sistem sarap dan otak yang berkembang biak selanjutnya akan saya serahkan kerakan saya Clara Rintang selanjutnya yaitu Echinodermata pengertian Echinodermata Echinodermata berasal dari kata Echinus dan Derma Echinus artinya Duri Derma artinya kulit sehingga Echinodermata adalah hewan yang memiliki Duri pada bagian kulit klasifikasi struktur tubuh dan contoh Echinodermata berdasarkan karakteristiknya film Echinodermata dibagi menjadi lima kelas yaitu yang pertama Astereoidea bintang laut kedua Ophirioidea tiga Krinoidea empat Echinodea lima Holotoroidea Selanjutnya reproduksi Echinodermata Echinodermata berkembang biak secara seksual maupun aseksual secara seksual yaitu dengan fertilasi eksternal atau pembuatan berada di luar tubuh induk dan menghasilkan larpa simetris bilateral yang menempel pada substrat untuk tumbuh menjadi Echinodermata baru secara aseksual yaitu dengan membagi bagian tubuh atau fragmentasi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang ketiga artropoda pengertian artropoda artropoda ini merupakan salah satu film di dalam kingdom animal yang merupakan sebuah film yang terbesar di dalam pengelompokan mahluk hidup ciri-ciri antropoda yaitu artropoda ini adalah hewan yang badan beras mempunyai banyak kaki antropoda mempunyai tubuh yang terbagi menjadi tiga segmen utama diantaranya kepala dan dada thorax serta perut abdomen antropoda mempunyai exoskeleton yakni pelindung atau juga kerangka luar tubuh keras serta kuat yang terbuat dari jat kitin habitat antropoda ini sangatlah luas mereka bisa atau dapat ditemukan hampir di seluruh tempat antropoda ini bisa atau dapat bereproduksi dengan secara seksual atau juga aseksual sistem syarapnya ini ialah sistem syarap tangga tali sistem perdaraan darah terbuka sistem pencernaan sempurna organ utama dari sistem eksresinya ialah badan malpigi serta juga eksistem pernafasan beragam tergantung kepada spesiesnya terdapat empat gelas antropoda yakni krustasea atau undang-undangan aracinida atau laba-laba meropoda atau kaki banyak serta inseksta serangga selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Marcella disini saya akan struktur tumbuh aracinida ada pun gambar disini ada aracinida ada ukuran serta bentuk tumbuh aracinida ukuran dari tubuh aracinida ini beragam dan ada yang ukurannya kecil yakni kurang dari 0,1 mm contohnya seperti tungaus serta kutu sampai pada ukuran yang lebih dari 3 mm contohnya seperti kepiting mercero lanjut silahkan lanjut dulu ya bercero peri ada pun sistem organ artropoda yang pertama sistem reproduksi artropoda kedua sistem sarap artropoda tiga sistem sirkulasi atau peredaran darah artropoda keempat sistem pernafasan artropoda kelima sistem pencernaan artropoda ada pun klapikasi artropoda kata dari artropoda ini berasal dari bahasa Yunani yakni artropoda yang artinya laba-laba tetapi anggota dari kelas ini bukan hanya laba-laba ada pun ciri-ciri arcenida ada pun ciri-ciri utama dari arcenida ialah sebagai berikut tumbuhnya itu bersegmen yang terdiri dari sepelotorax atau kepala badan atau kepala dada serta juga abdomen ataupun tidak beruas mempunyai empat pasangan anggota gerak banyak yang hidup di daerah beberapa dapat ditemukan di air laut atau hidup sebagai parasit tidak memiliki anten pada bagian kepala dada atau sepelotorax mempunyai mulut yang fungsinya itu untuk memegang atau juga menangkap mangsa mulut ini pun sering disebut dengan instilah glisera memiliki alat ber berabas serta juga memotong yang biasanya disebut dengan pedia plus atau terletak di belakang glisera dua krustea udang-udangan krustea ini adalah salah satu kelas atropoda yang hidupnya itu di air krustea ini bisa atau dapat ditemukan di air laut ataupun di air tawar ada pun ciri-ciri krustea beberapa ciri utama krustea ialah sebagai berikut memiliki dua pesangan anten pada bagian kepala mempunyai tubuh bersegmen yang terdiri dari sel pleothorax atau kepala dada serta atmen atau perut bagian tubuh terluarnya ini ini adalah ekskleaton yang terbuat dari jat tanduk atau kitin tidak memiliki atau mempunyai pembulu darah kapiler memiliki atau mempunyai satu pasang kaki di tiap-tiap ruas badannya dapat mengalami pelepasan kulit pertukaran udara itu terjadi secara dispusi contoh kelapikasi suplium cerosetea kelapikasi kelapikasi untuk saat ini yang masih digunakan umumnya itu menggunakan enam kelas yang dikemukakan oleh matrin dan drafis atau 2001 diantaranya pertama kelas bracheopoda kedua kelas celocharinida ketiga kelas remipedia keempat kelas makilklopoda kelima kelas ostracoda dan keenam kelas molostraca bagian tiga meripoda kata meripoda ini berasal dari bahasa Yunani ialah meria yang artinya itu banyak serta pudus yang artinya kaki sesuai dengan namanya tersebut meripoda ini adalah kelompok hewan dengan kaki yang cukup banyak ciri-ciri meripoda di bawah ini merupakan beberapa ciri utama dari meripoda ialah tubuhnya panjang seperti cacing serta mempunyai banyak stigma pada bagian kepala terdapat satu pasang antena memiliki satu sampai dua pasang kaki pada itipin itipin ruas badannya hewan yang mempunyai satu pasang kaki pada satu ruas badan disebut bed gut philopoda sedangkan untuk yang mempunyai dua pasang kaki pada setiap ruas badannya disebut dengan diplopoda terjadi penambahan jumlah segmen pada setiap proses pergantian kulit contoh dan klarifikasi sub film meripoda sub meripoda ini terbagi ke dalam empat kelas diantaranya satu kelas diplopoda ini merupakan golongan kaki seribu bagian dua kelas sem mei ini merupakan kelompok meripoda berukuran kecil bagian tiga kelompok polopoda ini merupakan kelompok meripoda berukuran kecil bagian empat kelas kilopoda ini merupakan golongan lipan ini bagian bagian empat insekta atau hektapoda lanjutkan hepta insekta diambil dari bahasa latin yang artinya adalah serangga insekta ini adalah satu-satunya hewan di dalam kelompok insekta berata yang mempunyai kemampuan untuk terbang ciri-siri insekta yang pertama di bawah ini merupakan di bawah ini merupakan beberapa ciri utama insekta yang pertama tubuhnya itu terdiri dari tiga bagian tubuh utama yakni kepala badan serta perut bagian pada bagian kepalanya itu terdapat mulut yang memiliki tipe penggigit penghisap serta penelan mempunyai tiga pasang kaki bagian besar anggotanya itu hidup di darat umumnya mempunyai sayap serta bernapas itu dengan menggunakan rakea tubuhnya itu dilindungi oleh kulit keras dari kitin yang memiliki fungsi ialah sebagai eksekleton kata kata insekta ini diartis dari bahasa latin yang artinya adalah serangga insekta ini adalah satu-satunya hewan di dalam kelompok impertebrata yang mempunyai kemampuan untuk terbang contoh ordo insekta contohnya antara lain ortoptera ortoptera pisoptera hemiptera humoptera odonata coleoptera lepidoptera bittera haimenoptera siponoptera selanjutnya peranan ortopoda keuntungan ortopoda yang pertama crustacea merupakan sebagai sumber protein hewani serta juga memiliki nilai ekonomi tinggi myriopoda ini membantu di dalam proses pengurayan sampah organik disebabkan karena kemampuannya memakan vertikel-vertikel sampah atau detritus itu menjadi vertikel yang lebih kecil insekta insekta ini terdiri dari spesies yang sangat beragam oleh sebab itu peranannya di dalam kehidupan manusia pun juga beragam kerugian atropoda ada pun kerugian atropoda ini sebagai berikut arcinida umumnya untuk arcinida ini merugikan disebabkan karena A sebagai ekstroparasit pada hewan-hewan ternak B sarangnya itu menyebabkan rumah akan menjadi kotor dan atropoda ini juga merugikan disebabkan karena sebagai sektor atau agen penular bermacam-macam penyakit B merusok tanaman budidaya yang memakan segala macam bedaunan kumbang kelapa yang juga memakan bagian kucuk demikian presentasi kami akhiri terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam diskusi ini jika ada kesalahan selama diskusi kami mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih untuk kelompok delapan powerpointnya di stop dulu terima kasih itu ada kelompok kelompok lima udah masuk oke kelompok lapan tapi membahasannya lumayan ini lumayan banyak ada tiga kelompok yang dibahas ada molusca kemudian sampai ada excedor dermata ada antropoda dia kelompok delapan jadi tadi molusca sudah dijelaskan juga sama temannya itu hewan bertubuh lunak juga karena dia belum mempunyai tulang belakang bentuknya jenisnya berlembir seperti itu untuk molusca tadi contohnya seperti siput tadi ya sudah dijelaskan sama temannya kerang tiram gurita tadi yang banyak kakinya kalau epidermata tadi hewan yang tubuhnya diselimuti duri yang berduri yang umumnya kita temuin itu adalah bulu babi bintang tripang gitu-gitu ya yang berduri-berduri seperti itu antropoda itu hewan yang berbuku-buku tadi sudah jelas sekali dijelaskan sama temannya seperti apa antropoda itu tadi jenis udang-udangan udang-udangan laba-laba juga tadi termasuk disitu insekta juga termasuk ke dalam klas antropoda tadi ya sudah dijelaskan sama temannya di dalam kelompok ke-8 silahkan kelompok yang lain ada tanggapan untuk seluruh materi ibu tidak meminta kalian untuk menghapal silahkan nanti dipelajari karena kalau misalkan nanti ada tugas-tugas dan yang harus dijawab itu tidak jauh dari materi yang disampaikan ada yang mau ditanggapi kita mau bahas makalahnya boleh ibu jika dimau bahas makalah kamu takutnya banyak kekurangan normalia kelompok ke-8 normalia kelompok ke-8 oke ibu akan bahas benarkah terlebih dahulu yang dikumpulkan adalah ini makalahnya ya itu pertama yang mau ibu bentar yang mau ibu klarifikasi gitu ya kelompok ke-8 ya oke sudah kelihatan ini ya ini ya kelompok ke-8 ya benar iya bu oke ini tampilan dari kelompok ke-8 seperti itu sama tadi seperti kelompok ke-7 ya tidak ada kelompoknya ini ibu tambahkan ya kelompok ke-8 ada kelas kelas B saja tapi kelompok ke-8 tidak ada ini ibu tambahkan tadi terus kemudian disini ibu gak tahu ini mengikuti format dari siapa gitu ya atau mengambil contoh punya praktikum ya ini kalau gak salah ya modul praktikum ya gak apa-apa iya bu praktikum itu praktikum kan ya karena ibu kenal karena ibu juga pernah menggunakan modul praktikum seperti ini gak apa-apa gak masalah oke ini ada jadi kopernya ada dua gitu ya kopernya digunakan ada dua nih satu ini identitasnya yang kedua ini ya seperti itu sama tapi di kopernya yang kedua juga tidak ada kelompoknya ya kelompok ke-8 tidak ada cuma namanya ini nama kelompoknya saja tapi kelompoknya tidak ada masih 2020 2021 mas sekarang ya nah ini harus ada harus ada pencirinya prodinya belum masuk ya prodi kita belum ada cuma fakultas sama universitasnya aja prodinya gak ada terus kemudian oke boleh kata pengantar nah daftar isi daftar isinya nanti harus belajar lagi ya cara bikin daftar isi gitu ya seperti itu nah umumnya juga daftar isi gak ada pakai ini ya gak ada pakai tangas kurung gitu ya gak dikurungin ya kalau daftar isi gitu tetap ini sih biasanya juga satu spasi ya seperti itu satu spasi kalau daftar isi biasanya ya satu spasi tapi tetap kalau misalkan ini berjarak berjarak juga gitu ya nah ini harus terapikan ya ini halamanya selesai halamanya harus rapi terus kemudian ini tidak di edit ya tidak di edit rata kiri kanan ya harus di edit jadi bentuk harus seperti ini umumnya seperti ini gitu ya kelompok 8 ya ini gak di edit ini sama penulisan ininya penulisan kita sebutnya itu pokok bahasanya yang mau dibahas ini harus teragam kalau emang mau besar semua besar semua sampai ke dalam gitu ya kalau mau kecil jadi umumnya kita menggunakan bahasa yang ini aja penulisan yang normal saja seperti itu ya nah terus ini juga ini juga gak rata ya gak rata kiri kanan gitu ya kelihatan kok bentuknya gitu ya ini juga sudah disebutkan ya nah ini juga ini biasanya kalau banyak paragraf seperti ini teman-teman biasanya mengambilnya di online ya biasanya mengambil di online langsung copy paste gitu biasanya sih seperti itu nah terus ini juga di makalanya tidak konsisten ada penulisnya uninvertebrata ada yang in-invertebrata gitu jadi diseragamkan mau pakai afetebrata atau in-vertebrata gitu seperti itu ya maknanya kan sama ya sama-sama tidak mempunyai tulang belakang nah ini afetebrata di atasnya an-vertebrata gitu ya jadi diseragamkan penulisannya dia sama saja maknanya gitu tapi kita umumnya kan afetebrata sama invetebrata ya gitu ya bukan an-vertebrata gitu seperti itu nah ini sampai ke bawah tidak seragam tidak ini penulisannya tidak rata kiri kanan gitu nah ini suku geraknya sudah lengkap tadi sudah dijelaskan ya teman-teman-temannya oh disini ada ikan ya ikan kan bukannya kelas sendiri ikan termasuk kelas hewan afetebrata hewan kelas apa vertebrata ibu vertebrata kan ya berkulang belakang ya iya betul betul bu nah berarti ini kan keliru nih ya dia masuk ke dalam kalau ikan kan afes ya vertebrata gitu ya seperti itu ini kan semua vertebrata ya ya iya bu betul gak iya bu betul hati-hati hati-hati ya makanya itu kalau kita menggunakan online harus hati-hati nah terus bentuknya gini kita kan tidak diminta untuk bikin dua kolom ya untuk naskah biasanya jadi seragam keras aja ini kenapa jadi dua kolom lagi kembali ini kenapa menggunakan dua kolom sampai ke bawah dua kolom ini sudah benar nih pembahasannya afetebrata molusca oke tadi sesuai dengan temanya ya molusca ada ciri-cirinya contoh hewannya nih kerang molusca benar ya kerang hijau tiram seperti itu itu masuk ke dalam molusca ya ciri-cirinya ini lunak tubuh lunak gitu ya hewan di air gitu ya emang ada molusca yang hidup di darat ya hidup gak dia di darat hidup bisa gak dia hidup di darat untuk kerang enggak bu kerang yang sudah diawetkan yang hidup kalian kerang yang jadi sudah jadi perhiasan gitu kalau diperhatikan kembali nah itu yang ibu sarankan kenapa ibu sudah mewanti-wanti daftar sumbernya harus dari buku yang ber-ISBN atau jurnal yang ber-ISSN itu bisa dipertanggungjawabkan kenapa ibu bisa ngomong seperti ini nanti coba kita lihat daftar pusakanya ini pengertian yang kedua Aisidor Mata oke ini hewan yang berduri tadi ya seperti itu oke ini masuk ke dalam afetebrata bintang laut tadi ya bulu babi seperti itu contohnya tapi penulisannya tidak sesuai dengan kerajaan ilmiah yang ketiga antropoda antropoda ini tadi ya oke hewan yang ber-beruas-ruas tadi ya termasuk insekta gitu tadi udang gitu ya itu masuk ke dalam antropoda nah ini sudah jelas ini sama kalau gambar ini kan struktur mungkin keterangannya ya kalau keterangan gambar itu tidak di atas ya nah seperti ini gambar berapa satu misalkan karena yang lain belum ada gambar seperti itu ya jadi kalau gambar di bawah kalau tabel itu di atas ukurannya sudah bentuk antropoda oke dia kecil ya seperti itu antropoda masuk ke antropoda tadi nah ini masih ada kolom lagi ini kalsifikasinya tadi terbagi-bagi antropoda kemudian ini antropoda kelompok yang kedua udang udangan kelompok yang ketiga meredut ini lipan-lipan yang berkaki banyak termasuk dalam antropoda karena tubuhnya beruas-ruas ya ini ruas maksudnya beruas-ruas itu terbagi-bagi kayak gitu beruas-ruas seperti itu insekta ini juga tubuhnya beruas-ruas kan ya termasuk dalam antropoda seperti itu terus kemudian ini perannya masing-masing dari hewan antropoda sudah dijelaskan ini penutup penutup oke kesimpulan bisa dibikin seperti ini gitu ya tapi karena kita pembahasannya PT berata saja enggak usah dimasukin APT berata kekali kita membahas dua seperti itu ya kekali kita membahas dua ini kalsifikasinya nah ya kan pasti daftar pusakannya online dan online-nya juga kita tidak bisa bertanggung jawabkan ini dari mana seperti itu ya kan kalau jurnal dan lainnya kita bisa bertanggung jawabkan makanya tadi ada enggak nyambung kan karena kita enggak tahu nih Tirto ID ini siapa gitu ya Brandly oke lah Brandly ini biasanya kan untuk tugas-tugas sekolah ya Brandly ini ya tugas-tugas sekolah biasanya kalau tugas-tugas sekolah kita tidak tahu jawabannya biasanya Brandly yang bantu menjawab seperti itu guru pendidikan ini juga enggak tahu ininya apa gitu ya karena umum kalau guru pendidikan ini pengertian .net juga tidak bisa begitu-begitu menjawabkan jadi kalau kalau kita mau ngambil daftar pusaka lewat online jangan dari blog spot jangan dari blog itu tidak bisa dipertanggung jawabkan siapapun bisa menulis normalia suka menulis itu bisa dimasukin di blog spot tapi tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk sebagai sumber daftar pusaka karya ilmiah seperti itu ya normalia kelompok 8 dan teman-teman jadi banyak sekali masih yang harus diperbaikin dalam penulisan naskahnya seperti itu untuk kelompok 8 untuk isi materi sudah mewakili dari beberapa poin yang sudah diminta sesuai dengan tugasnya tapi yang jadi kendala teman-teman adalah daftar pusakanya biasanya seperti itu ada yang mau ditanggapi kelompok lain untuk materi sudah jelas untuk klasifikasi hewan infected berata sudah jelas sampai di sini seperti apa saja pembagiannya seperti apa saja kelompok-kelompoknya dan contoh-contohnya jelas ya jelas intinya yang tidak mempunyai tulang belakang dia termasuk ke dalam hewan infertebrata hewan yang bertubuh kecil biasanya seperti itu ya dia tidak mempunyai tulang belakang yang bertubuh lunak dan berlendir biasanya itu termasuk ke dalam ciri dari hewan yang tidak bertubuh belakang seperti itu ya teman-teman oke sampai di sini kelompok 6, 7, 8 tentang klasifikasi hewan itu materi kita yang keempat berarti selesai untuk pembahasan tentang klasifikasi hewan seperti itu untuk yang infertebrata yang infertebratanya belum ya masih ada pembahasan kembali oke kelompok 5 sudah siap? siap Ibu siap Ibu oke silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beronggatakan 5 orang terdiri dari saya sendiri April Hadi Misha Kartika Rayhan Raisa Aulia dan Yulia Elisabeth di sini materi yang akan kami paparkan yaitu identifikasi tumbuhan mari kita masuk ke materi yang pertama itu apa itu identifikasi? identifikasi tumbuhan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengungkapkan dan menetapkan identitas atau jati diri tumbuhan dalam hal ini adalah menentukan nama tumbuhan yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi identifikasi berkaitan erat dengan klasifikasi karena klasifikasi digunakan untuk mengetahui kekerabatan antar tumbuhan identifikasi dan klasifikasi dapat diawali dengan melakukan pengamatan pada karakter atau ciri morfologi pada akar umbi, rimpang, batang, daun dan bagian tanaman yang lain pada spesies karakter yang muncul inilah yang dapat digunakan untuk proses identifikasi tumbuhan yang akan diidentifikasi dimungkinkan ada yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan sehingga penentuan nama baru atau tingkat taksonnya harus mengikuti aturan yang terdapat dalam KITT atau Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan tumbuhan yang telah dikenali dapat diidentifikasi menggunakan ahli tumbuhan spesimen, herbarium, buku-buku flora ataupun kunci determinasi menurut Jitoro Supomo tahun 2009 materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Rasyah Uliya diberi silakan apa tujuan identifikasi? proses mengidentifikasi tumbuhan bertujuan untuk mengetahui identitas dari tumbuhan yang belum diketahui identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni mendeskripsikan tumbuhan menggunakan daftar kemungkinan tumbuhan yang akan diidentifikasi harus dideskripsikan semua bagian makhluk laginya penggunaan referensi harus mencakup semua kemungkinan yang akan terjadi dalam proses identifikasi tumbuhan asli ataupun tumbuhan naturalisasi dalam flora daerah dapatkan digunakan dalam proses identifikasi tumbuhan yang belum diketahui selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yulia Elisabeth ada beberapa metode identifikasi yang pertama kunci taksonomi kedua membandingkan spesimen yang ketiga menulis deskripsi tumbuhan yang keempat membandingkan gambar dan yang kelima mendapat lembaga atau ahli selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami Mesya Kartika baik materi selanjutnya yaitu kunci determinasi kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada taksa makhluk hidup kunci determinasi adalah urayan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga keciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh kunci determinasi pada samping kanan slide dan ini menurut Wahono dan kawan-kawan tahun 2016 kemudian membandingkan spesimen mengidentifikasikan tumbuhan dapat dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan adanya spesimen sebagai acuan yang diberi etiket atau penanda spesimen dapat menggunakan tumbuhan hidup namun umumnya spesimen yang digunakan ada seleksi tumbuhan yang dikeringkan atau yang sering disebut terbaru materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Raihan baik materi selanjutnya adalah menulis deskripsi tumbuhan tumbuhan akan lebih mudah dikenali dengan mengetahui secara detail ciri salah satu cara yakni dengan mendeskripsikan ciri-ciri dari tumbuhan secara detail deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui membandingkan gambar mengidentifikasi tumbuhan dengan cara membandingkan objek dengan gambar atau ilustrasi metode ini memiliki kelemahan pada sumber gambar yang digunakan sebagai pembanding pendapat lembaga atau ahli jika beberapa metode belum teridentifikasi metode lain adalah mencari pendapat orang yang diyakini kompeten metode ini membutuhkan banyak waktu dan uang untuk identifikasikan tanaman tersebut lembaga atau ahli yang telah menguasai semua literatur akan mampu mengidentifikasi tumbuhan dengan lebih presisi baik jadi kesimpulannya yang pertama identifikasi tumbuhan merupakan kegiatan mengungkapkan dan menetapkan identitas tumbuhan dalam hal ini menentukan nama dan tempatnya dengan benar dan tepat dalam sistem klasifikasi kedua identifikasi tumbuhan bertujuan untuk mengetahui identitas dari tumbuhan yang belum diketahui dan yang ketiga identifikasi tumbuhan dapat dilakukan dengan empat metode yaitu diantaranya kunci taksonomi membandingkan spesimen menulis deskripsi tumbuhan membandingkan gambar dan pendapat lembaga atau ahli baik sekian presentasi dari kami bila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon di maafkan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih untuk kelompok lima presentasinya sebelum ini ibu nanya dulu Raisa penyakit radio ya bukan ibu oh bukan penyampaiannya seperti ini ya apa sudah waktu SMA ada kegiatan ekskul apa Raisa waktu SMA tidak ada kegiatan khusus ibu cuma saya ikut organisasi organisasi apa kelihatan ya kalau kita bergabung di kegiatan ekskul gitu ya dengan kita yang tidak mengikuti kegiatan ekskul itu akan ada perbedaan seperti itu penyampaian kayak pramugari ya kayak kita naik pesawat gitu ya bapak ibu yang terhormat gunakanlah setbel dengan gini gitu ya bahasanya seperti itu oke kelompok 5 identifikasi tumbuhan ini harusnya di awal ya penyajiannya karena tadi kelompok 5 masih ada kuliah jadi identifikasi tumbuhan itu dilaksanakan di akhir seperti itu oke untuk tampilannya tadi sih powerpointnya kirain ibu sampai belakang itu adalah narasi semua ya narasi semua ternyata di awalnya itu untuk penyertiannya alangkah bagusnya tadi abral dibikin poin jadi lebih jelas dan lebih terlihat nampak untuk identifikasi tumbuhan itu apa sih yang dititik beratkan seperti itu tadi ya padahal yang dititik beratkan itu adalah tata nama tadi ya tata nama tumbuhan itu KITT itu tadi kita harus muas apa harus mengetahui dan memahami itu KITT itu KAIDAH atau kode internasional tata nama tumbuhan itu seperti apa ya itu kan yang mau dititik beratkan ya abral ya seperti itu oke untuk identifikasi tumbuhan intinya adalah itu tadi ada beberapa poin tadi yang harus kita ketahui untuk kita mengenal jenis tumbuhan yang akan kita gunakan nantinya seperti itu ya mau dibahas makalahnya boleh ibu banyak masukkan pastinya oke sebentar ini ya kelompok lima ya ini kasih tumbuhan untuk proper sudah mewakili ya identitasnya sudah lengkap tapi kelompoknya tadi lupa ya tidak disebutkan nama kelompoknya kelompok berapa karena kita banyak kelompoknya jadi jangan membuat kami untuk mencari ini kelompok berapa berdasarkan satu-satu nama gitu ya seperti itu oke itu masukannya ini sudah lengkap ada prodi ada fakultas fakultasnya apa fakultas ilmu kesehatan ya kita ya ilmunya jangan ketinggalan ilmu kesehatan kita bukan fakultas tapi ilmu kesehatan jadi berapa prodi ada di sana oke ini baru dibikin ya tanggal 25 Oktober baru dua hari kelompok lima iya Ibu oke gak apa gak masalah tapi sudah mewakili ya karena identifikasi tumbuhan tidak begitu rumit ya sebenarnya kita mendetik beratkan identitas untuk tumbuhan itu sendiri saja sebenarnya seperti itu oke daftar isi sudah bagus ya kalau sudah mulai rapi gitu alangkah bagus lagi kalau kita menggunakan alangkah bagusnya kita menggunakan tap-tap jadi tidak meket seperti ini sih seperti itu ya tapi ini sudah bagus dan sudah nampak dan sudah terlihat ya apa yang mau dibahas seperti itu nah inilah cat belakangnya pendahuluannya yang mau kita titik beratkan itu adalah bagaimana acuan kita untuk mendeterminasi atau mengenali atau membuat nama dari suatu tumbuhan ya intinya kan dilakukannya identifikasi ini apabila tanaman itu atau tumbuhan tersebut belum ada namanya atau jenis atau spesiesnya ya seperti itu makanya kita melakukan determinasi tadi dengan menggunakan KITT tadi itu kode internasional tata nama tumbuhan itu sudah standar internasional ya seperti itu nah kemudian ada tujuan ada perumahan masalah ini pembahasannya identifikasi tumbuhan tadi ini ya yang dibahas sebenarnya itu adalah bagaimana sih cara kita mengidentifikasi seperti itu untuk satu tumbuhan yang tidak kita mengenalinya dan kita tidak mengetahui itu namanya apa seperti itu karena apalagi itu kalau misalkan jenis tumbuhan baru apalagi itu pertumbuhan baru ya kita belum kenal dan belum tahu namanya apa karena itu akan pasti akan ditanyakan klasifikasinya nantinya seperti itu ya nah tujuannya tadi untuk mengetahui atau mendeskripsikan bagian morfologinya seperti itu jadi yang kita gunakan adalah bagian morfologinya kemarin sudah dibahas ya bagian morfologi itu apa saja masih ingat yang batang daun akar itu ibu ya jadi bagian morfologi itu adalah bagian yang tampak jelas oleh mata kita jadi batang daun bunga buah biji jadi itu adalah bagian morfologinya seperti itu jadi bagian itulah yang nanti yang akan kita gunakan untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi tumbuhan itu seperti itu ya nah metode identifikasinya tadi sudah disebutkan ada kunci taksonomi ada membanding spesimen ada menulis deskripsi tumbuhan ada membandingkan gambar ada pendapat ahli atau lembaga seperti itu jadi kita boleh nanti membandingkan spesimen tadi dengan herbarium umumnya sih biasanya kita menggunakan ini ya menggunakan herbarium teman-teman biasanya ini mengirim ke LIPI ke LIPI ke pusat biologi seperti itu untuk dilakukan klasifikasi dari tanaman tersebut yang kita belum tahu apalagi di Kalimantan di tempat kita Kalimantan Tengah itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hutan yang masih berpotensi sebagai obat seperti itu nah itu kan biasanya masyarakat masyarakat setempat yang tahu masyarakat setempat yang tahu namanya tapi cuma nama lokal mereka belum tahu nama latinnya apa nah itulah pentingnya identifikasi tumbuhan itu seperti itu kayak kemarin dijelaskan oleh kelompok empat ya kalau nggak salah tentang tumbuhan itu untuk di beberapa jenis ada di daerah itu beda-beda daerah kan namanya kayak gitu tapi yang satu itulah kita lakukan klasifikasi tadi kita lakukan identifikasi tumbuhan jadi boleh tidak mesti harus di herbariumkan seperti itu boleh kita deskripsikan tumbuhannya deskripsikan tumbuhan berdasarkan buku-buku atau teori-teori yang sudah ada kita bandingkan itu boleh ini membandingkan gambar sama nggak sih gambar yang kita dapat dengan yang di buku atau teori seperti ini daunnya lancip ujungnya tangkalnya tumpul seperti itu tepinya bergerigi seperti itu apakah sama sih nah kalau sama oh ini daun daun waru atau daun bunga melati misalkan seperti itu itu kita lihat dari morfologinya dari pendapat ahli juga boleh kita terima tapi umumnya kita menggunakan yang ini seperti itu yang membandingkan spesimen seperti itu nah ini kalau untuk caranya kita sih tidak sampai sini tidak sampai menghitung ini biasanya di teman-teman di teman-teman kehutanan yang menghitung seperti ini makalah dapatlah nanti rumus dan dapatlah nanti klasifikasi untuk jenis tanaman tersebut seperti itu nah biasanya dikirim itu adalah ininya nah untuk kita melakukan identifikasi tumbuhan itu kita untuk mendapatkan ini nih eh salah pengen mendapatkan ini nih nah spesiesnya ini kalau genus kan banyak ya family kan banyak yang termasuk ke dalam nanas ini kan banyak tapi nanas yang jenis ananas ankonosus ini yang seperti apa gitu apakah yang bunga ini tumbuhan nanas bener bukan ibu itu lebih ke contoh herbarium aja oh harusnya kalau misalkan kalian mencontohkan herbarunya ini langkah bagusnya lagi nama ilmiah atau deskripsi tumbuhnya disesuaikan gitu jadi kita bisa mencerna nih oh daunnya seperti ini dengan biji atau bunga seperti ini dia ananas komosus gitu loh seperti itu jadi sekalian langsung kita belajar seperti itu sih jadi nanti seperti itu yang kita kirimkan ini nanti yang akan keluar yang akan keluar kita mendapatkan hasil itu ini jadi nama inilah nanti akan kita gunakan terus menerus untuk tanaman itu seperti itu ya itulah identifikasi tumbuhan itu seperti itu nah kalau kita lihat amatin ke bawahnya ya ini ininya ini kan ya akarnya seperti ini akarnya samping ini merfologinya bentuknya seperti daunnya seperti ini tidak bertulang seperti itu ya nah apakah nanas yang lain seperti ini belum tentu sama nanti bentuknya seperti itu makanya yang yang akan kita cari itu lah spesiesnya nanti seperti itu ya kesimpulan daftar kustaka oke nah kalau untuk kesimpulan untuk daftar kustaka biasanya kalau di daftar kustaka BKK ini mah ditulis semua siapa itu ketawa ini ditulis misalkan ada lima lima-limanya ditulis lain kalau misalkan dia di catatan di dalam kalau di dalam sini ya pakai DKK seperti itu ya tapi kalau satu atau dua penulis masih ditulis tapi kalau lebih dari dua itu DKK atau et al tapi kalau di daftar kustaka ini harus ditulis semua penulis ditulis semua sepuluh-sepuluhnya seperti itu ya nah ini tadi kelompok berapa itu yang tadi kelompok enam ya apa tujuh tadi yang disingkat nah ini ini kan ada yang disingkat nih nama pertamanya ini gak disingkat nah biasanya seragam biasanya sih nama pertama itu kan jadi nama kedua ya seperti itu nah biasanya sih disingkat seperti itu umumnya sih seperti itu tapi tergantung kita mau menggunakan metode penulisan daftar kustaka yang seperti apa stylenya kan ada jenis stylenya ya untuk penulisan referensi ya kita bisa lihat di sini ada jenisnya ini ada apa ada harfak ya ininya stylenya umumnya sih harfak sama apa ini ya umumnya yang digunakan cuma dua ini seperti itu jadi silahkan ikuti buku panduannya menggunakan stylenya apa seperti itu ya sampai di sini mungkin tanggapan dari ibu untuk kelompok lima silahkan kalau mau ada tanggapan kelompok lima terima kasih ibu koreksinya buat pelajaran ke depan oke makanya dari awal teman-teman semua diminta untuk menulis naskah ilmiah biar teman-teman nanti sudah terbiasa seperti itu dan kenapa untuk di apa untuk di tugasnya gitu ya kenapa untuk di tugasnya ibu minta seperti ini gitu ya minta seperti ini ini ya seperti ini ini ya karena untuk membiasakan kalian tadi untuk mencari referensi yang bermutu seperti itu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan kalau referensinya dari buku ada ISBN-nya atau dari jurnal ada ISSN-nya itu sudah bisa kita bertanggungjawabkan dan penulisnya sudah bisa kita tidak kita ragukan istilahnya seperti itu pasti mereka sudah paham dan emang di bidangnya bukan orang lain misal kita sama-sama kesehatan gitu tapi dia mungkin kebidanan seperti itu kan jauh ya seperti itu untuk kebiologi gitu loh seperti itu mungkin kalau anatomi anatomi manusia masih sama kita masih dekat masih mempelajari tentang organ-organ tubuh kalau untuk anatomi manusia tapi kalau untuk biologi teman-teman bidan kan tidak belajar ketumbuh-tumbuhan ya mungkin sih belajar obat tradisional tapi tidak spesifik juga mungkin seperti itu seperti itu ya teman-teman ya ininya kenapa itu agak sedikit cerewet biar kalian sudah terbiasa dari semester awal nanti untuk semester akhirnya di tugas akhir kerekulis ilmiahnya kalian tidak tidak ragu lagi gitu loh seperti itu dan sudah paham seperti itu ya ada lagi yang mau ditanggapi bagaimana ada yang mau ditanggapi lagi teman-teman ibu saya mau bertanya untuk makalah sendiri apakah perlu kami revisi ibu untuk makalah tidak perlu direvisi yang pasti kan kita sudah membahas tadi teman-teman sudah tahu maaf sebentar lah sebentar ya ibu untuk makalah tidak perlu diperbaikin yang pasti kalian sudah mengerti dan sudah paham harusnya yang seperti apa tidak harus sempurna tapi kalian paham alurnya seperti itu ya harusnya apa saja sih dalam penulisan dari ilmiah itu yang ditekankan seperti itu yang pasti kita harus selesai dengan konsep seperti itu ya kalau untuk isi ibu sudah lihat tadi kalian sudah mewakili apa yang yang diminta seperti itu ya pembahasannya sudah mewakili dari pengertian tujuannya seperti itu sudah terjawab oleh kalian teman-teman semua sudah tertuang di dalam naskahnya seperti itu ya makanya ibu minta di share ya materi makalahnya sama powerpointnya biar teman-teman kita bisa sama-sama belajar seperti itu itu ya saya dan teman-teman naskahnya tidak perlu diperbaikin seperti itu oke ada lagi baik ibu terima kasih sama-sama ada lagi untuk materi ada yang mau ditanyakan tidak ada sudah dipahami sampai di sini dari materi tentang klasifikasi klasifikasi hewan sampai identifikasi klasifikasi tumbuhan pentingnya mempelajari hal ini semua untuk apa seperti itu yang pasti untuk klasifikasi tumbuhan klasifikasi tumbuhan toksonomi tumbuhan ke depannya nanti akan berlanjut ke mata kuliah selanjutnya intinya seperti itu ya dari awal kita sudah harus familiar menggunakan bahasa latin tapi kalau ibu sih pesannya satu sih walaupun nanti ada hapalan ya mungkin kalian minta diminta menghapal itu untuk mengingat sebagai pengingat nantinya karena kita permasi tidak jauh nanti kalau misalkan kita ke tumbuhan itu tidak jauh harus menggunakan nama latin jadi mungkin nanti kalian akan kalau polanya tidak dirubah ya kalian akan diminta untuk menghapal beberapa nama latin dari tumbuhan seperti itu kalau hewan kita hampir saat ini masih jarang menggunakan penelitian menggunakan hewan seperti itu jadi saya tidak menekankan kalian harus menghapal nama-nama latin dari hewan tadi susah ya nyebutnya pada jelimet semua belepotan semua karena kita masih asing menggunakan bahasa latin untuk hewan tapi kalau untuk tumbuhan kita sebagian sudah familiar menggunakan nama latin untuk tumbuhan tersebut seperti itu teman-teman oke mungkin itu dari ibu ada masukan yang lain atau tanggapan sebelum kita akhiri alhamdulillah hari ini lancar ya tidak ada yang hilang-hilang ya kelasnya dan aman terkendali untuk hari ini oke tidak ada kalau tidak ada nanti silahkan diisi daftar hadirnya ya teman-teman semua untuk pertemuan hari ini gitu ya dan recording-nya nanti dikirim ke dikirimin juga ya seperti itu link-nya aja biar kita tidak berat abral ini untuk pertemuan oke kalau tidak ada kita cukupkan kalau tidak masih ada yang mau ditanggapin atau dibahas silahkan kita lanjutkan di room room WA ya kelas WA-nya grupnya seperti itu kalau misalkan tidak ada ibu tutup sebelum kita tutup marilah kita berdoa menurut agama kepikiran masing-masing karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai berdoa mulai berdoa selesai terima kasih ya waktunya teman-teman jangan lupa untuk hari Rabu eh hari Rabu hari Senin kelompok 9 10 11 12 ya oke tolong diingatkan terima kasih waktunya Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang terima kasih ibu terima kasih ibu oke sama-sama Liv ya iya ibu iya ibu silahkan terima kasih ibu terima kasih ibu